Bismillahirrahmanirrahim Jadi yang pertama adalah ikhlas Ikhlas al-ikhlasu Dalilnya Kemudian yang kedua adalah Istihdharu adhamadil Qur'an Yaitu menghadirkan keagungan Al-Quran Kemudian yang ketiga Al-Tadabbur Yaitu kita Merenungkan makna-makna Al-Quran Karena itulah Untuk tujuan itulah Al-Quran diturunkan Sebagaimana firman Allah Ta'ala Dalam surat-sat Kemudian sekarang kita akan membahas Poin yang keempat Yaitu ketika Penulis mengatakan An yuzayyina Kiraatahu Wayuhassina Sautahu Yaitu Hendaknya seseorang yang akan membaca Al-Quran Atau sedang membaca Al-Quran Adalah Menghiasi Tilawahnya Dan memperbagus suaranya Jadi dengan suara Dan Kiraatahu yang bagus Jadi bukan asal-asalan Bukan Pokoknya sesuai tajwid Kemudian selesai Tidak Tapi memang Disunahkan Disunahkan Untuk memperindah bacaan Sehingga Al-Quran itu benar-benar bisa Dinikmati Bisa membuat hati itu khusyuk Bisa yang mendengarnya itu bisa Terbekas dalam hatinya Inilah Makna Pada Poin yang keempat Ya Duna Tanpa An yuk jababinafsihi Yaitu Tanpa Ia Merasa Tajub Dengan dirinya Tajub Dengan dirinya Mungkin dia Membaca Dengan bagus Membaca dengan bagus Kiraatahu Indah Kemudian dia Muncul rasa Ujub Wah Suara saya bagus Uh Tajwid saya Luar biasa Semoga Allah Melindungi kita Dari sifat-sifat Ujub itu Kita tidak boleh Merasakan hal itu Kemudian Wadunaan Yasrifah Himmahu Kullahu Litajwid Difakat Jadi Juga kita Tidak boleh Membatasi Atau Apa namanya Merubah Semangatnya Semangatnya itu Hanya untuk Tajwid saja Tajwid oke Tapi Kita juga harus Berusaha Memperindah Suara Memperbagus Suara Tentunya Sesuai dengan Kaedah-kaedah Tajwid Ibnul Jazari Apa namanya Di dalam Mukaddiman Jazari Itu sudah Menerangkan juga Tentang Bagaimana Seharusnya Kiro'ah Al-Quran Kemudian Ada di kitab lain Beliau juga Sudah menerangkan Ada beberapa Kiro'ah Yang tidak disukai Misalkan Dengan Apa namanya Suaranya itu Mendayung-dayu Itu tidak disukai oleh Para ulama Kiro'ah Yang suara indah Mungkin bisa kita lihat Bagaimana Seikh Khalifah Atunayji Atau kalau Pengen Yang mujawatnya Seikh Usori Itu indah suaranya Suaranya indah Kemudian Apa namanya Tilawahnya bagus Sesuai Tajwid Ya seperti itu Jadi bukan Yang Berlengkuk-lengkuk Islahnya Ada vibranya Bismillahirrahmanirrahim Itu tidak disukai Tidak disukai Contohnya banyak Insya Allah nanti Kita akan bahas Pada babnya sendiri Hati-hati Jadi kita Tajwid Oke Memperindah Kita laksanakan Tapi tidak boleh Melampaui dari Batasan-batasan Yang ditentukan oleh Para ulama Dalam bidang ini Dan juga Tanpa Ia harus Melihat pada dirinya Tadi dia Tidak melihat dirinya Itu dalam keadaan Suci Paling baik Hafalannya Paling banyak Kemudian Bacaannya Paling bagus Ini Tazkiah Maka kita Ketika Tilawah Harus Menghilangkan Memangkas Memangkas berusaha Untuk Menghindarkan Perasaan-perasaan Karena itu Melukai ikhlas Ikhlas itu Hanya karena Allah Dan kita bisa Melakukan hal itu Bisa Melacakan yang bagus Semuanya karena Allah Maka Ternyata Ternyata Dari poin Yang keempat Yang keempat Bahwa Kita ketika Tilawah Kita sesuaikan dengan Tajwid Ini yang inti Dan yang kedua Kita juga berusaha Untuk memperindah Suara kita Nah Untuk Memperjelas Hal ini Ada tulisan Bagus dari Sheikh Muhammad Soleil Munajid Tentang Memperindah Suara Ada beberapa Hadis Yang pertama Disini Sebutkan Yaitu Dari Abu Hurairah Dari Abu Hurairah Beliau berkata Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Bersabda Bukan dari Golongan kami Yaitu Orang yang Tidak Yataganna Bilquran Apa itu Yataganna Disebutkan disini Imam Nawawi Yataganna Bilquran Makananya Dalam Madhab Syafi'i Wa Ashabuhu Indah Syafi'i Wa Ashabihi Yaitu Madhab Syafi'i Dan Kebanyakan Para Ulama Maka Yang disebut Yataganna Bilquran Yaitu Yuhassinu Sautahu Bihi Artinya Suaranya Dibagusin Sesuai Tajwid Dan Suaranya Memang Bagus Ini Kata Imam Nawawi Kemudian Kata Ibn Hajar Seperti itu Juga Yaitu Dengan Beliau Mengatakan Disini Ada Dalil Bahwa Bagusnya Suara Ketika Membaca Al-Quran Adalah Matlub Artinya Memang Dianjurkan Jadi Apa Yang dimaksud Disini Adalah Yataganna Bilquran Ini adalah Memperindah Al-Quran Dengan Suara Sesuai Tajwid Itu yang Inti Kemudian Diperindah Dengan Suara Kemudian Ada juga Hadis Dari Barak Bin Azib Beliau Berkata Rasulullah S.A.W. Rasulullah S.A.W. Bersabda Zayyinul Quran Bi Aswatikum Indahkanlah Zayyinu Ini Perintah Kalau Tadi Ancaman Kalau Enggak Mengindahkan Bacaan Quran Maka Kata Rasulullah Kalau Ini Zayyinul Quran Indahkan Al-Quran Bi Aswatikum Dengan Suara Suara Kalian Ini Jelas Kemudian Ada Satu Lagi Hadis Dari Abu Musa Al-Ash'ari Abu Musa Al-Ash'ari Ini Dikenal Dengan Suara Yang Memang Sangat Indah Suaranya Bagus S.A.W. Abu Musa Al-Ash'ari Bercerita Nah Ini An Abu Musa Qala Qala Dari Rasulullah S.A.W. Lau Ra Aydani Wa Ana Asma Ini Satu ketika Abu Musa Al-Ash'ari Membaca Al-Quran Kemudian Rasulullah S.A.W. Mendengarnya Kemudian Kesokan Harinya Waktu itu Kalau malam Gelap Gelap Gak diketahui Pokoknya Dengan suara Ini indah Banget Bacanya Kemudian Beliau Menyimaknya Menyimaknya Kemudian Besoknya Itu dicari Siapa ini Oh ternyata Abu Musa Al-Ash'ari Kemudian Terjadi Percakapan Sampai Dibuji oleh Rasulullah S.A.W. Kemudian Abu Musa Al-Ash'ari Karena Tahu bahwa Ternyata Rasulullah Menyimaknya Beliau Mengatakan Lau Ra Aydani Kalau Seandainya Engkau Aku tahu Kalau engkau Melihat saya Wa Ana Asma Dan aku Mendengar Kira Ataka Al-Barihah Lakod Utita Mizmaron Min Mazamir Ali Dawud Masya Allah Jadi Disebutkan Bahwa Sungguh Engkau Telah Diberi Salah Satu Dari Suruling Mizmar Suruling Keluarga Dawud Artinya Suaranya Suaranya Sangat Indah Seperti Suaranya Nabi Dawud InsyaAllah Ini Apa yang Diriwitkan Dari Abu Musa Al-Ash'ari Saya Lupa Rewitnya Abu Musa Al-Ash'ari Ini Ada Juga Satu Riwayat Mungkin Satu Hubungan Nanti Kita Lihat Lagi Yaitu Suatu Ketika Abu Musa Al-Ash'ari Ini Berada Di Suatu Lembah Kemudian Beliau Membaca Al-Quran Tiba-tiba Dari Atas Langit Itu Muncul Terang 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 Kemudian Sangat Terang Sehingga Abu Musa Al-Ash'ari Terhenti Bacaannya Karena Kaget Suasanya Jadi Terang Padahal Ini Malam Hari Tapi Ketika Abu Musa Al-Ash'ari Berhenti Maka Yang Tadinya Terang Itu Kemudian Merdu Akhirnya Hilang Dilaporkan Kepada Rasulullah S.A.W. Kemudian Rasulullah Bercerita Bahwa Yang Anda Lihat Tadi Yang Anda Lihat Waktu Itu Adalah Para Malaikat Yang Menyimak Bacaan Kalau Seandainya Kamu Teruskan Itu Maka Bisa Jadi Orang-orang Akan Terkaget-kaget Dengan Hal itu Ada Kejadian Seperti Itu Kemudian Lanjut Pada Hadis Nanti Kita Lihat Lihat Lagi Dari Riwayat Bayhaki Kemudian Abu Dawud Juga Itu Hadis-hadis Yang Menunjukkan Tentang Pentingnya Kita Memperindah Al-Quran Itu Insyaallah Yang bisa Saya Sampaikan Untuk Adepti Lawah Pertanyaan Yang Pertama Adalah Sebutkan Adepti Lawah Yang Kesatu Kemudian Sebutkan Adepti Lawah Yang Kedua Sebutkan Adepti Lawah Yang Ketiga Kemudian Yang Terakhir Ini Sebutkan Adepti Lawah Yang Keempat Kemudian Pertanyaan Berikutnya Yaitu Apa Yang Dimaksud Dengan Menghiasi Bacaan Al-Quran Apa Yang Dimaksud Dengan Menghiasi Bacaan Al-Quran Kemudian Pertanyaan Berikutnya Apa Yang Diperingatkan Agar Tidak Kita Lakukan Dalam Menghiasi Bacaan Al-Quran Yang Disebutkan Oleh Penulis Ada Beberapa Disini Yang Diawali Dengan Kata-kata Duna Kemudian Ketika Kita Memperindah Bacaan Al-Quran Maka Apa Yang Harus Kita Yakini Dalam Hati Tadkala Bacaan Al-Quran Kita Ternyata Membawa Bekas Atau Dirasakan Sangat Indah Oleh Orang Lain Terus Kemudian Pertanyaan Berikutnya Tuliskan Hadis Hadis Tentang Dianjurkannya Atau Sangat Dianjurkannya Untuk Menghiasi Bacaan Al-Quran Kita Dengan Suara Kita Yang Indah Terus Berikutnya Adalah Sebutkan Batasan 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 Suara Yang Dibolehkan Kita Membaca Al-Quran Dengan Indah Jadi Memperindah Oke Tapi ada Yang Tidak Boleh Kalian Sebutkan Batasnya Itu Bagaimana Yang Tidak Boleh Tadi Sudah Saya Sampaikan Tidak Boleh Begini Tidak Boleh Begitu Ada Suaranya Harus Seperti Apa Itu Mudah Bermanfaat Subhanakallahu Wabihamdika Shada Layla Antas Tufir Rukam Atul Bilai Berger